hai 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 rayu rayo rayo Hai langsung aja yang ada yang ingin saya tanyakan dari seputar ini tadi Hai eh saya ingin menanyakan mengenai tanggapan yang Hai antara kata-kata metafisika dan gaib itu tadi perbedaannya apa yang yang metafisika dengan gaib terus yang kedua spiritual dan supranatural nah dua itu yang tanya saya ya Oh nyatanya istilah aja ya istilah aja yang bisa rahayu atau gimana terserah selamat pagi bersama-selam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Aryono yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mau bertanya nih yang tentang jadi diri agak keras ya saya bertanya 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 tentang jadi diri tentang jadi diri ya ya terus apa yang banyak tentang jadi diri itu ya maksud tentang jadi diri saya itu ya salam cerdas selaras para tandapan dimana saja berada di seluruh semesta baik skala maupun niskala masih bersama saya yang weldo pengelola channel khusus yang mengangkat semua persoalan kehidupan dalam kajian spiritualitas baik tentang pikiran keyakinan agamanya pengetahuan dan pengalamannya maupun tentang siapa diri manusia yang sebenarnya ego napsu-napsunya maupun kehendak kemerdekaannya kami ucapkan terima kasih kepada semua pecinta yang weldo TV dan para tandapan dimana saja berada yang selalu setia mengikuti konten-konten video yang weldo tidak ada yang bisa membuat yang weldo bahagia kecuali melihat bangsa ini semakin cerdas secara spiritual semakin bisa menghormati yang lain semakin rukun dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya dalam kebaikan dengan cara yang baik jangan lupa subscribe ya bagi yang belum like dan komen yang baik dan share konten video yang jika dirasa bisa bermanfaat buat yang lain salam satu hati kali ini kita akan terlibat pada satu pembicaraan tentang diri sejati siapa diri kita yang sebenarnya siapakah dirimu yang sebenarnya siapakah diriku yang sebenarnya pertanyaan yang sangat sederhana tetapi tidak mudah untuk menjawabnya secara substansial hampir sebagian dan besar umat manusia tidak mengetahui apa yang disebut dengan jati diri bahkan setiap orang pun ketika ditanya tentang siapakah dirinya yang sebenarnya akan sedikit mengalami keheranan atau mungkin kebingungan apakah penting bertanya tentang siapa diri kita yang sebenarnya siapakah diri kita yang sesungguhnya diri kita yang sejati tentang diri kita yang asli yang murni yang pitri siapa sejatimu siapa aslinya anda semua siapa sejatimu aku asli Indonesia apakah kesejatian berkaitan erat dengan masalah kebangsaan tentunya tidak demikian lalu siapakah dirimu yang sebenarnya aku asli jawa apakah kesejatian berkaitan erat dengan masalah kesukuan tentunya tidak lalu bagaimana siapa sejatimu aku asli Islam atau muslim apakah kesejatian berkaitan dengan masalah keagamaan atau keyakinan tentunya tidak lalu siapakah sejatimu aku seorang seniman apakah kesejatian berkenaan dengan masalah bakat dan profesi tentunya tidak sebatas itu lalu siapakah sejatimu aku laki-laki apakah kesejatian sebatas jenis kelamin laki atau perempuan dan lain sebagainya tentunya tidak lalu siapakah sejatimu aku manusia anak cucu Adam apakah kesejatian hanya berbicara tentang spesies tertentu tentunya tidak siapakah diri kita yang sebenarnya jika setiap orang ditanya tentang siapakah jati dirimu yang sebenarnya maka jawaban dari setiap orang akan berbeda-beda dan sangat tergantung pada tingkat kecerdasan pengetahuan dan pengalamannya di dalam kehidupan ini agaknya belum banyak orang yang mengetahui apa yang disebut dengan diri sejati atau jati diri ada seorang youtuber yang menyebutkan dirinya sebagai seorang motivator melalui channel YouTube-nya dimana subscribernya sudah mencapai jutaan dengan komentar yang ribuan jadi sudah banyak pengikutnya yang mengikuti motivasi-motivasi yang disampaikannya melalui channel YouTube-nya di dalam salah satu konten YouTube-nya sang motivator berkata bahwa cara yang paling mudah untuk menemukan siapa jati diri kita yang sebenarnya dengan cara berusaha mengetahui dan mengenal apa yang menjadi hobi kita demikian ungkapnya dan selanjutnya dari hobi yang anda senangi anda akan mengetahui dimana dan apa yang menjadi kelebihan dan bakat anda yang bisa anda miliki dan dari bakat ini anda akan memiliki profesi yang handal sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan anda di masa depan disanalah jati diri anda terbentuk demikian ungkap sang motivator terlebih lagi jika ternyata dari hobi dan bakat yang anda miliki anda mendapatkan banyak keuntungan finansial sehingga semakin jelas dan semakin kuat jati diri anda bisa jadi bermula dari hobi melukis yang anda senangi akan membentuk anda menjadi seorang pelukis yang yang handal dan terkenal sebagaimana pelukis avandi misalnya yang keberhasilan hidupnya dicapai melalui melukis menjadi seorang pelukis jadi pelukis itu menjadi jati diri sang avandi demikian kata sang motivator dari kesenangan anda yang gemar sekali memotret dimana-mana yang bisa membawa anda mengetahui apa yang menjadi bakat anda dari hobi memotret telah mengantarkan anda menjadi seorang fotografer yang handal dan terkenal setiap orang punya kesenangan dan hobinya sendiri-sendiri sehingga setiap orang punya profesi yang berbeda-beda dalam kehidupan ini menari menulis adalah hobi atau bakat menjadi pelukis pelawak atau petinju adalah profesi yang menjadi pertanyaan adalah apakah profesi dan bakat itu bisa disebut sebagai jati diri atau kesejatian kita sejatinya aku seorang pelukis seorang pelawak seorang petinju apakah disana yang disebut jati diri apakah menjadi pelukis menjadi penyanyi atau menjadi petinju sudah bisa disebut menjadi dirinya yang sebenarnya perhatikan dan cermatilah bahwa pokok pertanyaannya adalah siapakah dirimu yang sebenarnya jadi bukan apakah bakat dan profesimu yang sebenarnya cobalah bertanya pada dirimu sendiri dan cobalah menjawabnya semua pertanyaanmu maka kamu tidak akan mampu menemukan jawabannya karena semua jawaban yang bisa kamu jawab secara positif bukanlah jawaban yang sebenarnya mulailah bertanya dan menjawab siapa dirimu yang sebenarnya aku aku yang 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 kutanyakan bukan namamu tetapi siapa dirimu yang sebenarnya aku laki-laki yang kutanyakan bukan jenis kelaminmu tetapi siapa dirimu yang sebenarnya aku dari Surabaya yang kutanyakan bukan dari mana kota asalmu tetapi siapakah dirimu yang sebenarnya aku orang jawa yang kutanyakan bukan siapakah atau apakah suku bangsamu tetapi siapa dirimu yang sebenarnya aku aku seorang pelukis dan seorang penari yang kutanyakan bukan apakah profesimu tetapi siapa dirimu yang sebenarnya aku manusia yang kutanyakan bukan apakah spesiesmu yang sebenarnya tetapi siapa dirimu yang sebenarnya aku muslim yang kutanyakan bukan apakah agamamu yang sebenarnya tapi siapakah dirimu yang sebenarnya jadi apapun yang bisa kamu menjawabnya secara positif dari semua pertanyaan hakiki siapa dirimu yang sebenarnya maka semua jawaban positif yang bisa kamu ungkapkan semuanya salah artinya semua jawaban yang bisa kamu jawab secara positif bukanlah dirimu yang sebenarnya apapun jawaban positifnya itu semua bukan dirimu yang sebenarnya memang demikianlah keadaan yang sebenarnya dari setiap diri yang hakiki justru dari sanalah kamu bisa mempelajari dan berusaha mengenali siapa dirimu yang sebenarnya melalui sesuatu yang bukan dirimu dari setiap jawaban positif tentang siapakah dirimu yang sebenarnya bukanlah dirimu namun untuk mengenal dirimu yang sebenarnya hanya bisa kamu lakukan lewat memahami siapa yang bukan dirimu jadi pertanyaan hakiki tentang siapa dirimu yang sebenarnya siapa diri sejatimu maka sama sekali kamu tidak akan mampu menjawabnya semua yang bisa kamu jawab secara positif itu salah artinya semua jawaban positif yang bisa kamu ungkapkan itu bukan dirimu yang sebenarnya dan kamu sekali-kali tidak akan bisa menyatakan siapa dirimu yang sebenarnya secara positif kamu hanya bisa menyatakan siapa dirimu yang sebenarnya hanya dalam bentuk penyangkalan-penyangkalan saja aku bukan namaku aku bukan tubuhku aku bukan pikiranku aku bukan siapa-siapa dan aku bukan siapa-siapa I am nothing I am nothing aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa para penganut ajaran agama leluhur seperti kejawen, sundawiwitan atau siwa buddha menyebutkan keadaan tersebut sebagai sowung sowung artinya tidak ada apa-apa I am nothing aku bukan apa-apa bukan siapa-siapa sama sekali tidak sowung sama sekali tidak kosong I am nothing tidak kosong I am nothing sama sekali tidak menyatakan bahwa aku tidak ada jadi I am nothing sama sekali bukan menyatakan aku tidak ada I am nothing aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa jadi sama sekali I am nothing tidak menyatakan bahwa aku tidak ada aku ada aku ada hanya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa jadi aku ada tidak suwung tidak kosong hanya aku tidak bisa menyatakan apapun tentang diriku lebih atau kurang dari pernyataan aku ada hanya aku ada jadi aku tidak kosong tidak suwung tidak ada yang suwung hanya aku bisa menyatakan apapun tentang diriku yang sebenarnya jadi I am nothing atau aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa bukanlah pernyataan yang menyatakan adanya suwung atau kosong kosong atau suwung artinya tidak ada apa-apa kosong sedangkan I am nothing aku bukan apa-apa bukan siapa-siapa sama sekali tidak menyatakan aku tidak ada aku kosong atau aku suwung I am nothing hanyalah menyatakan aku bukan apa-apa bukan siapa-siapa tetapi aku tetap ada aku ada hanya saja aku tidak bisa menyatakan apapun tentang siapa diriku yang sebenarnya karena semua pernyataan apapun tentang aku tentang siapa diriku yang sebenarnya bukanlah aku tetapi hanya sekedar konsep sekedar gagasan dualitas yang bersumber dari pikiran ku semata sedangkan aku bukan konsep aku ada dan nyata selamat selamat itu tentang jati diri saya tentang jati diri kalau tentang jati diri sampai harus cari sendiri harus dicari sendiri kalau itu pertanyaannya apa itu jati diri mungkin bisa dijawab kalau pertanyaannya siapa jati diri saya sendiri harus sampai cari karena jati diri itu baru terbentuk ketika sampai mencari sampai harus gulowentah sendiri kalau yang menjawab padahal sampai belum menggulowentahnya bagaimana sama seperti sampai yang kira-kira masakan saya gimana ya belanja dulu ke pasar cari cari bumbu-bumbunya kalau sudah dimasak diolah tahu masakannya gimana harus ada karena orang bila saja dalam kehidupan ini menemukan jati dirinya bisa saja tidak makanya jati diri itu harus dicari sendiri temukan sendiri dialami sendiri dan itu akan seru kalau diceritakan oh jati dirinya sampai itu si buta dari gua hantu kan oh iya saya tahu si buta dari gua hantu sekarang hanya akan sehat seru ya kan gak asik misalnya gitu kan kalau pertanyaannya bagaimana mencari jati diri itu itu yang sebenarnya memang ngomong kayak gitu cuma gerogi ya caranya mencari jati diri banyak paling enggak ya dan ini sebetulnya yang sudah banyak sekali cerita tentang jati diri kalau sampai mencari di kontennya yang banyak itu tentang jati diri kalau yang menjawab bisa pengulangan-pengulangan iya kan mencari jati diri paling tidak pertama harus mengenal diri kita yang sekarang dulu terus kita mulai bertanya siapa diriku yang sebenarnya mulai bertanya pada diri siapa diriku yang sebenarnya itu kan terus jawab siapa hariono apakah aku yang bernama hariono terus dia tanya bukan aku gak bertanya namamu gitu aku hanya bertanya siapa jati dirimu gitu kan terus kamu oh aku hariono aku gak tanya namamu gitu aku tanya siapa jati dirimu oh aku orang Jawa aku gak tanya suku mu aku tanya jati dirimu oh aku dokter insinyur aku gak tanya jabatanmu aku tanya jati dirimu siapa aku orang Islam aku gak tanya agamamu aku tanya jati dirimu siapa bisa gak jawab tidak akan bisa apapun yang kamu jawab bukan kamu jawab namamu aku gak tanya namamu kamu jawab agama aku gak tanya agamamu semua pertanyaan tidak akan pernah terjawab ketika terjawab bukan dirimu maka kemudian setelah kamu tahu bahwa semua jawaban tidak akan bisa dijawab sehingga yang bisa kamu lakukan hanya melakukan penyangkalan aku bukan pikiranku aku bukan namaku aku bukan tubuhku aku bukan sukuku jadi isinya penyangkalan bukan aku bukan ini aku bukan itu itu jati diri kalau ada orang bilang wow jati dirimu orang Jawa itu bukan orang Jawa orang Islam orang Indonesia orang pintar itu identitas bukan jati diri atau bahkan itu bisa kita sebut personalitas aku lahir di Indonesia aku lahir di Indonesia sukuku Jawa agamaku Islam itu personalitas sedangkan yang lainnya identitas dan itu bukan jati diri jati diri ya ya yang tidak nampak yang selalu yang tidak berubah dalam dirimu otomatis untuk mencapai jati diri kamu harus berjuang berjuang untuk melenyapkan yang bukan dirimu nah perjuangan melenyapkan yang bukan diri ini membutuhkan waktu bahkan membutuhkan banyak pengorbanan kadang-kadang jati diri kita itu masih di masih terkungkung dalam pagar-pagar dalam batas-batas dalam keyakinan-keyakinan kalau tembok-tembok penghalang tadi belum kita gempur maka tidak akan pernah bisa kita temui siapa jati diri kita nah itulah serunya kalau kita mencari jati diri di sana kita berarti membuat sejarah kita membuat sebuah perjalanan itu sudah satu hal yang baik hidup kita tidak melulu dalam apa tenggelam dalam rutinitas keseharian cari makan, cari minum, berak, beranak kan gitu kan tiap hari itu yang kita lakukan makan, minum, berak, beranak, tidur, bangun apa ya, apa yang kita dapatkan dari semuanya itu kita kadang-kadang kan mencari mencari sesuatu yang bukan diri kita yang kita cari kadang-kadang ingin sakti ingin populer ya kan ingin dihargai ingin ditakuti ingin dicintai oleh siapapun dan kita terjebak oleh keinginan-keinginan dan terikat oleh keinginan-keinginan pada akhirnya kita akan menderita karena semua keinginan tidak akan dipenuhi selama kita tidak mengetahui ketentuan yang berlaku kalau kita tahu ketentuannya apa yang siapapun inginkan pasti terjadi wah aku ingin dari siapapun goreng tahu ketentuannya kan terjadi siapapun goreng semua ini ada ketentuan kalau siapapun kenal dengan ketentuan itu apapun yang siapapun inginkan terjadi nah orang yang tahu ketentuan inilah yang disebut orang yang solek orang solek itu orang yang orang yang tahu ketentuan sehingga dia bisa bikin kopi bikin televisi bikin laptop bikin apa saja bahkan bikin pesawat terbang yang bisa nembus ruang dan waktu bisa bisa mungkin terjadi kalau dia sudah tahu dengan semua ketentuan yang ada dalam alam semesta ini ketentuan itu yang disebut dengan hukum hukum alam sunatullah oke gimana? ada pertanyaan lagi? gak ada gak tanya lagi? masa calonnya aku mau cati diri siapa istri saya yang ke-10 oke oke rakyu 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 langsung aja yang ada yang ingin saya tanyakan dari seputar ini tadi eh saya ingin menanyakan mengenai tanggapan yang antara kata-kata metafisika dan gaib itu tadi perbedaannya apa yang antara metafisika dengan? gaib terus yang kedua spiritual dan supranatural nah dua itu yang tanyaan saya ya hanya tanya istilah aja ya istilah aja yang metafisika itu berbicara tentang sesuatu yang melampaui fisika jadi ada kata-kata meta kemudian ditambahin fisika meta itu artinya melampaui fisika berarti fisika itu sesuatu yang fisika ini sesuatu yang bisa kita lihat secara indrawi itu kita sebut fisika ya jadi kalau kita berusaha untuk mengetahui sesuatu yang melampaui fisika berarti yang ada dibalik fisik bisa alam-alam gaib ya itu yang dimaksud dengan metafisika disitu berarti sami gitu ya? antara metafisika sama gaib ya? hampir sama tapi tidak bisa disamakan tidak bisa disamakan dan kemudian metafisika juga kadang-kadang bukan hanya berbicara tentang Tuhan tapi juga tentang jiwa tentang yang tidak nampak yang bersembunyi dibalik fisik itu juga masuk dalam masalah-masalah metafisika termasuk tentang percayanya tentang surga neraka tentang mahluk-makhluk astral tentang Tuhan, malaikat itu masuk barang-barang metafisika kita bisa dalam bahasa Arabnya kita bisa menyebutnya yaib ya ada kesamaan hanya beda bahasa saja hanya metafisika itu bahasa ilmiah bahasa ilmu pengetahuan nah kalau kita kaitkan dengan supra natural itu berbicara tentang kekuatan bicara tentang alam kalau bicara tentang natural berarti kekuatan ada kekuatan alami dan ada kekuatan yang super alami supra natural itu di sana kadang-kadang supra natural dengan metafisika seringkali dikaitkan bahkan dukun-dukun juga seringkali mengapa pinjam istilah metafisika untuk praktek-prakteknya seolah-olah yang dilakukan dukun-dukun itu hal-hal yang bersifat metafisika santet gendam dan lain sebagainya itu kan metafisika tapi kan beda wilayahnya tapi itu termasuk metafisika kalau bicara tentang alam metafisika dengan alam beda lagi alam metafisika berarti kan kita bicara tentang alam gaib alam gaib itu banyak yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita itu banyak ya kita bisa apa bisa kita susun seolah-olah ada tujuh lapis alam gaib katakan dari lapisan yang paling rendah sampai lapisan yang tertinggi dari lapisannya siluman-siluman hantu-hantu sampai ke lapisan Tuhan ini semuanya gaib oleh karena itu dalam kita melakukan meditasi laku-laku yang bersifat spiritual kita juga harus bisa membedakan dan diharapkan tidak salah masuk ke alam metafisikanya itu jangan sampai masuk ke ke wilayah infra ke wilayah siluman oleh karena itu kita harus tahu ketentuannya bagaimana kita agar tidak terperosok ke alam siluman karena orang-orang orang spiritual dengan orang-orang supranatural yang dilakukan sama mungkin sama-sama bertapa sama-sama melakukan pengendalian sama-sama puasa ya kan hampir sama yang dilakukan tapi tujuannya beda orang spiritual tujuannya ingin mengenal Tuhan ingin mengenal jati diri orang supranatural ingin sakti ingin punya karoma ingin disukai cewek-cewek atau cowok-cowok ada kepentingan-kepentingan nah orang-orang yang melakukan laku-laku apa berata itu didorong oleh kepentingan-kepentingan ini akan terperosok ke alam siluman bermain dengan siluman-siluman disana ada transaksi ada negosiasi dan pada akhirnya itu akan menyeret kita dalam kehidupan selanjutnya kita bisa masuk ke wilayah itu mungkin kalau kita lahir kembali lahir masuk ke alam siluman setelah jadi siluman kita ketemu lagi sama dukun-dukun dihubungi lagi sama dukun-dukun dulu aku sering menghubungi sekarang aku dihubungi nah seperti itu terus tadi apalah kita nyanyi ya itu lah yang super natural sama spiritual oh iya ya seperti itu mana kita masuk ke alam metafisika ultra untuk masuk ke situ maka kita harus kosong dari keinginan harus kosong dari kepentingan betul-betul ingin mencari Tuhan dan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya maka itu akan membuat kita mendaki sehingga mencapai puncak kesadaran dan pada akhirnya kita bisa melangkah ke alam yang nyata oke sudah terima kasih terima kasih